Seorang ibu dan juga pemain film tentu bukan hal yang mudah. Diperlukan trik tersendiri untuk dapat tetap menjalankan keduanya. Oke, karena kesibukannya berakting, Masayu Anastasia pun sempat mendapatkan protes dari putrinya karena pergi terlalu lama syuting di luar negeri. Syuting di luar negeri selama beberapa waktu menjadi kesibukan yang dijalani oleh Masayu Anastasia untuk saat ini. Dan ia pun harus rela meninggalkan putri semata wayangnya. Sehingga dirinya mendapat protes dari buah hatinya atas kesibukan syuting yang dijalani Masayu selama beberapa bulan belakangan ini. Kita syuting di empat tempat ya, di tiga negara. Di empat negara sama Indonesia gitu. Itu aja sih dan menghabiskan waktunya juga lumayan panjang. Karena ini masih berjalan dalam proses syuting. Kita reading mulai dari abis lebaran kemarin, mulai pertama kali syuting di awal November. Kebetulan yang lama itu kemarin kan kita bedanya sebulan-sebulan. Dan misalnya gue juga tidak mengandalkan perjaan lain karena gue gak mau ke distrik gitu. Misalnya gue lagi fokus satu proyek, ya gue fokus satu proyek ini gitu. Jadi gue juga, jadi belum gue tahu gitu. Paling yang komplain anak gue sinlepon. Kok lama banget pulang dong gitu. Karena biasanya kan gue ngantar ke sekolah ini segala macem gitu. Lungguin dia belakang ke sekolah, kali ini komplain. Banyak menghabiskan kegiatan syuting di luar negeri. Sebagai ibu yang baik, ia pun membelikan buah tangan untuk sang anak di setiap negara yang dikunjungi Masayu. Selama syuting film terbarunya, Balada Anak Negeri. Dan di saat ia tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan, istri dari Lembuwi Worojati ini tetap menyempatkan diri untuk melakukan quality time selama di rumah bersama sang buah hati tercinta. Kita mah di rumah, peluk-pelukkan, tidur bareng. Ya standar lah gitu, mau apain ke mall. Ntar dia maunya shopping mulu. Ya emangnya. Sama sama ibunya gitu kan. Makanya Lembuwi aja gini, jangan dibawa ke mall. Waktunya kan udah habis buat film, buat reading. Jadi ya udah menghansikan waktu berada di rumah. Pagi nganterin ke sekolah, senang, tidur. Alhamdulillah baik sih, bagus gitu. Karena ya itu yang namanya anak kan butuh support dari orang tuanya itu udah pasti. Jadi ya udah gitu. Makanya tiap pagi semuanya mungkin capai apapun, tiap pagi nganterin ke sekolah. Mau udah mandi, mau belum mandi, bangun nganterin ke sekolah. Oke, tapi kan yang jelas sekarang udah kembali lagi Indonesia. Bisa ketemu dengan sang buah hati. Tapi kalau ngomongin soal filmnya sendiri, ini kan judul filmnya Balanja Anak Negeri gitu. Dan ini film sangat menarik sekali. Karena ini menceritakan seorang ibu yang mendokterin anaknya. Bahwa anaknya ini adalah anak dari seorang Amitabacan. Dan mencari kebenaran akan fakta itu gitu. Dan akhirnya ketika ditanya, ini syutingnya sendiri ada hubungannya sama Amitabacan? Dan juga syuting di India? Nggak ada syutingnya di India. Tapi belum ada konfirmasi tentang penggunaan Amitabacan di film ini. Tapi yang jelas syutingnya di Mambay plus itu tempatnya PH-nya dari Amitabacan berada di sana. Amitabacan, king of Bollywood. Bollywood gitu loh. Kan keren banget kolaborasi Indonesia dan India. Kelihatan kan tadi ala-ala India. Tapi kalau ngeliat Samara gitu ya, maksudnya anak perempuan. Ini yang masih kecil ini. Lucu banget. Mungkin dia juga udah punya bakat-bakat acting. Malah udah pengen main film. Pengen bareng ikutan syuting. Tapi belum diperbolehkan. Belum diperbolehkan. Tapi katanya sudah sekolah dulu. Seperti itu. Kita liat akan seperti apa. Nanti mungkin Kak Samara menyusul ke sosok-sosokan ibunya. Mungkin main film bareng. Main film bareng. Seru banget ya.